Kegiatan magang 5 bulan di KAP Joko, Sidik dan Indra Setelah melewati perjalanan yang lumayan panjang Akhirnya kita sudah sampai Lanjut absen Jadi ini TTD nya manual Kemudian kita langsung lanjut ke lantai 2 Ini tuh tempat ordner dan dokumen dari KAP Kalau ini ruangannya anak magang Nah biasanya kita langsung ngerjain tukes disini Yang pertama aku ngerjain atlas Untuk input di 100 atau bagian laporan keuangan Kemudian dilanjutin sama ngerjain Rekap pajak PPH 21, 23, 4 ayat 2 Pajak pertambahan nilai Nah untuk pekerjaan yang ketiga aku membuat konfirmasi Selanjutnya aku rekap konfirmasinya Nah jadi ini tuh berasal dari data-data yang udah diperoleh dari pihak ketiga Berupa konfirmasi utang bank menjual ke pihutang Nah untuk pekerjaan yang selanjutnya aku juga ditukaskan untuk membuat sekat ordner Jadi gunanya sekat ordner ini sebagai pembatas Nah sekat ordner ini biasanya tuh terdiri dari yang pertama itu permanent file sampai dengan akun beban Caranya aku tinggal nge-print dulu yang buat sekat HVSnya itu Kemudian untuk yang sebelahnya itu ini digunting-gunting Nanti selanjutnya ditempelin pakai solasi Setelah semuanya udah selesai sekarang tinggal menyusun working paper-nya Lanjut ke pekerjaan yang selanjutnya yaitu membuat vouching beban Setelah vouching beban aku bantuin admin juga untuk cetak dan juga jilid LAI Jadi ini itu dicetak untuk selanjutnya dikirim ke klien dalam bentuk hard copy Karena kliennya banyak jadi kita cetak dan jilidnya juga banyak Setelah itu lanjut stempel pada bagian op ini yang udah ditandatangani sama pimpinan KAP Nah pada bagian ini Aku dan anak magang yang lainnya mendapatkan materi atlas dari auditor Sebelum lanjut kita diberi pekerjaan menginput atlas Nah untuk di bagian ini aku ngelakuin kegiatan stock of name di gudang perusahaan milik klien Lanjut input trial balance Nggak lupa juga monitoring bersama dosen pembimbing Dosen pandemik aku juga ngelakuin kunjungan ke KAP Pada saat di KAP Aku dan teman-teman yang lain yang dospennya juga sama Dia arahin sama dospen kita juga sharing-sharing mengenai tugas yang udah diberikan Pembelajaran yang didapat Kemudian cara kita menyelesaikan tugas Kita juga konsultasi mengenai luaran dari program MBKM Dospenku mengarahkan dengan sangat baik Nah setelah kegiatan itu selesai Aku dan teman-teman ditraktir makan bakso bersama dosen pembimbingku Nah ini kita senang banget Oke sampai sini dulu videonya Makasih yang udah nonton